Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 31. Pertempuran Adu Jiwa. Bus Yang Sin Hoat dikombinasikan dengan Kiu Yang Sin Kang, bisa dihitung dengan jari para tokoh dua silat pada zaman itu yang kuat bertahan dari serangan kilat ini. Apalagi Sumabing bertekad bulat hendak melenyapkan jiwa musuhnya ini untuk melampiaskan kedongkolan hatinya selama ini. Sambutlah jurus kedua ini, jeritan panjang yang mendirikan bulu Roma memecah kesunyian. Tampak tubuh Mas Yol Cheng terbang tiga tombak jauhnya terus terbanting keras di atas tanah tanpa bisa bergerak lagi. Lama dan lama kemudian baru terlihat wajahnya yang terbenam di tanah itu perlahan dua terangkat tinggi dan kaku suaranya lemah tapi mengandung kebencian yang tak terperikan, Su, Mabing. Kau, kejam benar, wajah yang penuh noda darah dan kocoran tanah itu terkulai lagi menghadap tanah tak bergerak lagi, melayanglah jiwanya. Bocah keparat seratus kali kematianmu juga belum dapat melunasi dosamu ini menyusul bentakan ini terdengar kesiurangin dari lambayan pakaian orang. Tak tertahankan lagi bergerak keras jantung Sumabing, di mana matanya memandang terlihat beberapa bayangan manusia berkelebatan bergondong dua mendatangi dari berbagai penjuru. Yang tiba terlebih dahulu adalah si Tiau Hek dan dua pemuda, kepandaian dua pemuda ini tidak di bawah si Tiau Hek. Dalam sekejap itu Sumabing sudah terkurung dalam berlapis pagar manusia, perbawa kepungan musuh duanya ini benar dua menciupkan nyali orang. Heng si Hek terkekeh dua setian lamanya, lantas berkata menyeringai, bocah keparat hebat benar ya kau, dapat lolos dari penjara bawah tanah. Tapi, hehehe, tetap kau takkan dapat lolos cahaya mati Sumabing bersinar tajam menyapu keempat penjuru, mulutnya terkancing rapat, dengan penuh kewaspadaan dia bersiaga menunggu sergapan musuhnya. Si Tiau Hek dan kedua pemuda itu masing dua mengambil kedudukan di enam penjuru angin, mati mereka menatap tajam, ke arah Sumabing. Sebenarnya mengandal gerak aneh dari Bu Syang Sin Hoat, dengan mudah saja Sumabing dapat meloloskan diri dari kepungan musuh dua ini. Tapi hakikatnya dia tiada niat hendak tinggal pergi begitu saja. Omongan ibu gurunya, setan barat, yang disampaikan oleh bibinya Ong Fong Jui, tertiang lagi di kupingnya, jangan kau melemahkan nama kebesaran dan ketenaran lem sia apalagi setelah diketahui bahwa Loh Cugi ternyata adalah sesepuh dari BWEHW AHWE, terhadap setiap anggota BWEHW AHWE lantas timbulah rasa permusuhannya yang mendalam. Pada saat ketegangan semakin memuncak dan hendak terjadi penyabungan nyawa itulah mendadak terdengar sebuah tertawa dingin yang menusuk telinga. Suara tawa ini begitu mengerikan bagai tangisan setan di tengah malam, hembusan angin juga terasa dingin. Walaupun di siang hari bolong tapi suasana seram masih melingkupi sanubari setiap orang. Memang suara tawa panjang ini membuat seluruh hadirin terkejut melongo dan kesima. Suara tawa itu semakin mendekat dan nyaring, semua orang termasuk sumabing sendiri merasakan darahnya mengalir semakin cepat, malah yang lewekannya masih cetek seketika tergetar pucat pias, tubuhnya bergoyang dua hampir roboh. Tiba dua suara tawa itu berhenti dan hilang lenyap, lantas terlihat di atas puncak dahan pohon bunga bewek terpaut lima tombak sana samar dua terlihat bayangan seorang yang mengenakan pakaian serbah hitam, rambutnya terurai panjang, tubuhnya ramping tinggi tinggal kulit pembungkus tulang seperti jerangkong. Pekut hujin tercetus seruan kaget dari mulut heng si hek. Nama pekut hujin ini menambah ketakutan semua hadirin. Pekut hujin adalah tokoh yang paling ditakuti pada seabad yang lampau, sudah puluhan tahun lamanya tidak pernah muncul lagi di kalangan kangou. Sudah dipermaklumkan sejak dulu bahwa pekut ji, panci tulang putih, merupakan pertanda khas dari pekut hujin. Mengenai bentuk dan wajah sesungguhnya dari pekut hujin ini, mungkin hanya beberapa delintir tokoh dua lihai saja yang pernah melihatnya. Sekarang tokoh menakutkan pada zaman yang lalu ternyata bisa muncul secara mendadak di sini, hal ini benar dua susah dibayangkan sebelumnya. Dalam kejutnya lantas terlintas dalam ingatan sumebing akan ucapan hui kong taisu dari siau lim si dulu yang mengatakan bahwa racun di racun sebetulnya adalah sealiran dengan pekut hujin. Munculnya pekut ji dan sepak terjang racun di racun serta sikapnya, ditambah munculnya pekut hujin pada saat itu, agaknya bukan terjadi secara kebetulan, tapi kenapa semua itu bisa terjadi? Secepat itu bayangan pekut hujin muncul secepat itu pula menghilang dari pandangan semua hadirin, bagi yang berkepandaian rendah malah menyangka bahwa pandangannya sendiri yang telah kabur. Sebuah suara kecil diri terpiang di kuping sumebing, sumebing, tidak segera pergi masih tunggu apalagi tergetar perasaan sumebing, suara itu sudah sangat dikenalnya. Sekarang teringat dan terbuktikan olehnya. Waktu di siau lim si orang yang menyebut dirinya sebagai ada bayangan tiada bentuk lantas menggebah mundur hui kong taisu tokoh tertinggi dari siau lim si itu tidak terduga kiranya adalah pekut hujin ini. Kalau begitu semua sepak terjang racun di racun pasti mempunyai latar belakang yang susah diduga. Jadi jelas juga sudah beberapa kali pekut hujin menolong dan melindungi jiwanya semua itu juga bukan secara kebetulan belaka. Tapi, kenapakah menjawab? Semua itu terjadi. Dia, tak, kuasa, terdengar suara itu berkata lagi, sumebing, jangan kau berlagak sebagai kesatria yang mahasakti tak terkalahkan, kelak kau menyesal pun sudah terlambat. Kalau pedang darah sudah kau peroleh, mengapa tidak segera kau mohon bunga iblis? Berpikirlah panjang dan menitik beratkan pada tugasmu yang mulia, jangan membawa suara hatimu sendiri. Sekarang juga kau harus pergi sumebing tergetar dan bagai tersadar dari lamunannya, sekali berkelebar tubuhnya melesat keluar dari kepungan musuh duanya. Pertama dua si Tiau Hek dan dua pemuda ringkas itulah yang terjaga, serempak mereka berseru, cegat dia, sambil berseru berbarang mereka memburu mengejar. Seketika suasana menjadi gempar, beramai dua mereka berlompatan hendak mencegat dan merintangi gerak-gerik sumebing. Tapi Bu Siang Sin Hoat merupakan ilmu sakti mandraguna yang menakjubkan, hanya sekejap metu saja, bayangan sumebing sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dalam pada itu menggunakan kelihayan gerak tubuh Bu Siang Sin Hoat sumebing lolos dari kepungan para musuhnya, sepanjang jalan diakerahkan seluruh tenaganya untuk berlarian, sekejap saja 10 li telah dicapainya. Perbuatan pekut hujin sekali ini juga membuat dia terheran dua dan tak habis mengerti. Pikirnya, mungkin selain suhunya Siasin Hong Jiang atau alihah bundanya pernah ada sedikit hubungan dengan pekut hujin ini, tiada keterangan lain dapat membenarkan sepak terjang tokoh misterius itu. Jikalau mau dikatakan racun di racun adalah murid pekut hujin. Sudah berulang kali mereka guru dan murid selalu muncul pada waktu yang tepat menolong jiwanya dari renggutan emaut, semua ini pasti ada latar belakang tertentu. Mengenai latar belakang apa, hal ini susah ditebak dengan kesimpulan yang kurang matang ini. Tengah ia berlari dua kencang itulah tiba dua terdengar sebuah panggilan, nak berhenti sebentar cepat dua sumabing hentikan langkahnya, begitu melihat siapa yang memanggilnya, kontan ia berjingkrak girang, serunya, bibi Jui, adik Sian kedua orang yang mendatangi itu memang bukan lain adalah Hong Fong Jui dan muridnya Fo Akin Sian. Nak ku ucapkan selamat kau telah lolos dari bahaya. Loh, dari mana bibi Jui bisa tahu ku dengar seorang diri kau meluruk ke BWEHWAHWM maka jauh dua aku dan Sian Ji menyusul datang oh, terima kasih akan perhatian bibi Jui sambil berkata dua serta merta sorot matanya menyapu pandang ke perut Fo Akin Sian yang sudah mulai membesar itu, susahlah dilukiskan rasa girang hatinya, sebab tidak lama lagi dia bakal menjadi seorang ayah. Agaknya Fo Akin Sian juga merasa akan lirikan itu, wajahnya yang semula pucat memutih itu menjadi merah jengah, matanya meleruk ke arah sumabing. Kata Ong Fong Jui penuh bagaimanakah pengalamanmu? Perhatian. Anak. Bing. Sumabing hendak mengatakan bahwa tokoh di belakang layar yang mengendalikan BWEHWAHWM adalah musuh besarnya Loh Cugi, tapi setelah dipikirkan lagi, adalah lebih baik hal itu dirahasiakan dulu sementara. Hutang jiwa ini hendak ditagihnya sendiri kepada orang yang harus membayar, tidak ingin dia mendapat bantuan orang yang tidak berkepentingan secara langsung dengan tugas sucinya itu. Karena pikirannya ini pengalamannya di dalam ruangan besar dan berhadapan langsung dengan musuh besarnya tidak ia ceritakan, hanya bagaimana ia terjebak dalam barisan dan kena ditawan terus dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah, di mana bersua dengan Tiang Un Su Seng dan ternyata sucinya Sim Gi Oksia telah bunuh diri. Semua pengalaman suka dukanya ia ceritakan jelas dan ringkas. Berubah wajah Hong Fong Jui setelah mendengar cerita Sumabing, katanya, begitukah Poh Jiang dan Sim Gi Oksia mengakhiri hidupnya? Bibi Jui, kata Sumabing geram, hutang darah ini, aku dapat menagih untuk mereka berdua sungguh tak duga pelajar duka Nestapa, Tiang Un Su Seng, akhirnya benar dua duka sepanjang masa, apakah kabar duka ini harus ku beritahukan kepada ibu guru Jangan, dia tidak akan kuat mendengar pukulan batin ini, memang dia adalah seorang yang pernah putus harapan dan patah hati dalam gelanggang asmara Sumabing mengiakan. Anak Bing, apakah sudah tahu bahwa Kinsian sudah mengandung merah jengah selebar muka Sumabing, sikapnya kikuk sambil mengangkuk kepala, aku tahu betapa malu Fua Kinsian kepalanya ditundukan semakin dalam, namun hati kecilnya girang luar biasa. Kata Hong Fong Jui dengan sikap sungguh dua, anak Bing, menurut adat istiadat kuno mau tak mau kau harus segera menikah secara resmi dengan Kinsian. Sekilas Sumabing melirik ke arah Fua Kinsian serta sahutnya, benar, setelah bertemu dengan ibunda dan dendam kesumat sudah terbalas, tidak bisa begitu. Menurut maksud Bibi Jui, kau harus menikah dengannya sebelum anak dalam kandungannya itu lahir, tapi sekarang ini jejak ibu tidak menentu, mana bisa, anak Bing aku dan ibumu adalah saudara kandung, apa aku boleh mewakili dia? Ini, sudah tentu kalau begitu dengarlah. Yang kemaksudkan dengan menikah tidak perlu menggunakan upacara apa segala. Kaum persilatan tidak perlu mementingkan adat istiadat kuno, asal kedua belah pihak sepaham dan sehaluan sudah cukup. Sekarang aku sebagai wali upacara, langit sebagai saksi dan bumi sebagai bukti, di sini dan sekarang juga kalian ku resmikan menjadi suami istri. Kau berkelana di Kangongu jejak tidak menentu, kalau sudah menikah secara resmi kelah kalau Orok sudah lahir baru dapat mengikuti si dari leluh keluarganya, sekian lama Sumabing ragu dua dan bimbang, baru akhirnya menjawab, terserah kepada kebijaksanaan Bibi Jui Ong Fong Jui mengangguk kepala lalu berpaling ke arah Voa Kinsian, katanya, Kinsian, apakah kau tidak menampi keputusan suhumu ini bukan Voa Kinsian mengangguk tanpa bersuara? Maka Sumabing dan Voa Kinsian segera berlutut menyembah kepada bumi dan langit, lalu menyembah pula kepada arwah ayah bunda yang sudah di alam baka, bersumpah untuk setia dan hidup rukun sampai tua. Setelah itu mereka menyembah juga kepada wali upacara, begitulah secara resmi mereka sudah menjadi suami istri meskipun upacara pernikahan ini diadakan sederhana saja. Maka sejak itu Voa Kinsian sudah resmi menjadi istri Sumabing, anak dalam kandungannya itu juga menjadi milik keluarga Sumabing. Setelah memberi selamat kepada sepasang mempelai ini, Ong Fong Jui berkata, Anak Bing, pedang darah sudah kau peroleh, harus segera kau minta bunga iblis, supaya dapat melatih ilmu dikdaya tiada bandingannya, dengan bekal ini pasti kau dapat menuntut balas sakit hati keluarga dan perguruan. Benar, Bibi Jui, kau boleh segera pergi, bersama Kinsian aku masih ada urusan yang perlu diselesaikan, Sumabing manggut dua matanya menatap Voa Kinsian, rasa berat dan segan berpisah, katanya, Adik Sian, jagalah dirimu baik dua Voa Kinsian tertawa malu dua, matanya balas pandang Sumabing dengan penuh kasih mesra. Dengan penuh perhatian dan kasih sayang, Ong Fong Jui menatap wajah Sumabing lalu berpaling kepada Voa Kinsian dan berkata, Mari kita berangkat Tengkoh Bing selamat bertemu selamat bertemu. Bibi Jui selamat bertemu selamat bertemu Sumabing mengantar kepergian Ong Fong Jui berdua dengan penuh perasaan duka timbulah rasa kehampaan dalam benaknya. Seolah dua terasakan dia tengah mimpi dalam pengalaman yang aneh dua, lama dan lama sekali dia masih belum kuasa menggerakkan kakinya. Sekonyong dua sebuah suara dingin mengejek berkata di belakangnya, Sumabing, selamat berjumpa kejut Sumabing bukan kepalang, tidak nyana orang sudah sedemikian dekat di belakangnya masih tidak diketahuinya, tubuhnya berkelebat melenting maju setombak lantas secepat kilat membalik tubuh, waktu melihat siapa orang dihadapannya tanpa terasa merinding bulu kuduknya. Seorang berpakaian serba putih dengan mengenakan kerugdung kepala putih juga, baju di depan dadanya bergambar sebuah cundrik merah darah, kedua mati orang ini mencorong tajam mengawasi dirinya. Orang yang mendadak muncul ini bukan lain adalah Rasul Penembus Dada, itu tokoh yang paling ditakuti oleh kaum persilatan. Munculnya Rasul Penembus Dada di tempat ini benar dua di luar dugaan Sumabing. Setelah menenangkan hatinya, Sumabing berkata dingin, ada pengajaran apa ada beberapa patah kata hendak ku tanya kau, ujar Rasul Penembus Dada. Ku harap kau suka menjawab secara jujur, coba katakan apa kau benar dua murid lemsia apa perlu, ku tegaskan lagi lalu ilmu bus yang sinhoat itu kau pelajari dari mana, itu bukan kepandayan yang kau peroleh dari siasin Khoji yang jawab Sumabing dengan angkuhnya, tiada perlunya aku beritahukan kepada kau, kau akan menyesal selamanya aku tidak kenal akan arti menyesal, hektometer, Sumabing, kau congkak benar, tapi benar dua ku harap kau bicara terus terang, untuk apa kau menanyakan hal itu sudah tentu ada maksud, tertentu dapatkah aku mengetahui maksudmu itu Rasul Penembus Dada merandek sejenak, lalu berkata, maksudku ingin mengetahui apakah kau ada hubungan erat dengan bus yang sinli kalau ada bagaimana, kalau tidak kau mau apa ada tidaknya menyangkut nasib jiwamu. Berkobar amarah Sumabing dengusnya dingin, tiada seorang pun dapat menentukan nasibku, persoalan itu sementara kita tunda dulu. Sekarang kau katakan, apa sangkut pautmu dengan aliran bus yang sinli otak Sumabing berputar cepat, teringat olehnya akan pesan Giyo Lilao Chi yang wanti dua menekankan supaya dirinya tidak mengeluarkan keadaan lembah kematian kepada orang luar, sudah tentu sebagai seorang laki dua ia harus menepati sumpahnya. Apalagi tindakan dan maksud tujuan Rasul Penembus Dada Sukardiraba, sepak terjangnya yang angkuh dan tinggi hati sangat menyebalkan, masa seorang laki dua sejati harus tunduk kepada seorang wanita. Maka sahutnya dingin, tak mungkin ku jelaskan, Rasul Penembus Dada menyeringas sinis, serunya, Sumabing, Bu Siang Sinhoat takkan dapat melindungimu dari kematian diam dua berdepak hati Sumabing. Kepandaian Rasul Penembus Dada luar biasa lihai apakah dirinya dapat lolos dari tangan jahatnya benar dua susah dirabah. Akan tetapi sifat kepala batu dan keangkuhannya sudah ketularan dari kesesatan sifat dua gurunya, membuat teguh dan kokoh pendiriannya. Dan peratnya gusar, Rasul Penembus Dada, kau terlalu congkak dan memandang rendah orang lain lantas kau mau apa aku Sumabing sebal dan tidak puas akan tingkahmu ini baik biar ku bikin kau puas sebenarnya apakah maksud tujuanmu sebelum kau menjawab pertanyaanku, belum dapat maksud tujuanku ku utarakan, Sumabing berjingkrak gusar, semprotnya, kalau aku juga menolak untuk menjawab pertanyaanmu. Agaknya Rasul Penembus Dada juga kewalahan menghadapi kebandelan Sumabing, lama ada merenung tanpa suara lagi, namun sepasang matanya bagai tajam pedang memandang liar meneliti seluruh tubuh Sumabing. Mendadak Rasul Penembus Dada menggertak keras, serunya, Sumabing, benda apa yang kau simpan di balik bajumu itu Sumabing berjingkrak mundur, bukan kepalan kejutnya, terbayang dalam ingatannya pada waktu pedang darah palsu racun-diracun yang direbut itu. Memang Rasul Penembus Dada membekal suatu kepandayan yang menyebabkan matanya sangat jeli dan sedemikian tajam sampai dapat melihat benda di balik persembunyian yang rapat. Benda di balik bajunya adalah pedang darah asli yang baru saja diperoleh dari racun-diracun. Justru pedang darah ini juga benda berharga yang tengah dikejar dua oleh lawan. Maka dengan wajah berubah tegang dia menjawab, perduli benda apa Rasul Penembus Dada menjengek, katanya dingin, Sumabing, pedang darah benar tidak kau tidak perlu tahu, sahut Sumabing gemetar. Justru tuan besarmu ini ingin campur tahu, kalau begitu silahkan kau campur tangan, memang Rasul Penembus Dada sudah bertekad bulat hendak merebut pedang darah, mendengar tantangan terang dua-an ini, tanpa bicara lagi segera sebelah tangannya menyelonong maju mencengkram ke arah baju di depan dada Sumabing. Kera cengkramannya bukan saja aneh dan lihai juga cepat luar biasa. Sumabing juga tidak berani ayau dua-an, begitu kembangkan bus yang sinhoat, cepat dua ia menghindar, tapi meskipun gerak geriknya sudah begitu cepat, terpaut serambut saja dadanya. Pasti sudah bolong oleh cengkraman musuh. Saking kaget bergidik tubuh Sumabing, keringat dingin membanjir keluar. Baru saja ia menghindar dan belum berdiri tegak, serangan kedua Rasul Penembus Dada sudah menyosor tiba pula. Lagi dua Sumabing berkelebat menyikir dengan susah payah. Begitulah beruntun terjadi beberapa kali, saking payah dan tegang nafas Sumabing sampai megap dua tubuhnya basah kuyuk oleh keringat sendiri. Bahwasannya gerak bus yang sinhoat adalah ilmu digdaya yang paling ampuh sejak zaman dulu kala. Tapi kepandaian dan kehebatan serangan Rasul Penembus Dada juga bukan olah dua lihai boleh dikata tiada keduanya di dunia ini. Oleh karena itu Sumabing harus mencurahkan seluruh perhatian dan konsentrasi untuk berkelit menghindari ancaman maut dari serangan dua musuh ini, sebab setiap gebrak setiap jurus adalah serangan dua yang mematikan. Sekonyong dua Rasul Penembus Dada menghentikan serangan dan berdiri tegak serta katanya sungguh, Sumabing, lebih baikkah serahkan saja pedang darah itu, tidak mungkin Sumabing, biar aku bicara terus terang. Tugasku yang utama berkelana di kalangan Kang Hoa adalah mencari jejak pedang darah itu. Boleh dikata bahwa aku harus mendapatkannya jadi kau mendapat perintah dari Ketua Jeng Siong Hwe kalian sedikit pun tidak salah, kalau kau mampu silahkan kau rebut, sebaliknya bila minta aku menyerahkan secara mentah dua itulah tidak mungkin. Sumabing, kalau bukan karena Bu Siong Sin Hoat itu, sudah sejak tadi aku tidak mensungkan lagi kepadamu diam dua tergerak hati Sumabing. Apa mungkin antara Jeng Siong Hwe dengan lembah kematian ada hubungan atau ikatan? Kalau tidak tak mungkin Rasul Penembus Dada bisa mengatakan demikian. Akan tetapi hakikatnya dirinya tiada hubungan atau ikatan apa dua dengan lembah kematian. Adalah karena memandang muka suhunya siasin Khao Jeng maka Gyo Liloci mau menurunkan lemunya kepadanya. Malah dia juga sudah melulusi memberikan bunga iblis asal dirinya membekal pedang darah. Karena pikirannya ini, lantas dengan sikap kaku ia berkata, saya umpama kau tidak bermain sungkan siang dua sudah ku cabut jiwamu, hektometer, belum tentu kau mampu Rasul Penembus Dada membentak keras, suaranya gemetar, sumabing, jadi kau memaksa aku membunuh orang ancaman yang mengandung nafsu membunuh yang serius ini benar sangat menggiriskan. Ucapan ini malah membangkitkan kepala batu sumabing, timbul juga amarahnya, sambil mengertak gigi desisnya, Rasul Penembus Dada, coba tunjukkan kegaranganmu baik, aku tidak akan pedulikan segalanya untuk mencabut jiwamu. Kau dengar, kalau hari ini kau tidak mampu membunuh aku, adalah aku yang akan membunuh kau, silahkan kau turun tangan. Adalahkah sendiri yang minta tidak perlu banyak bacot lagi? Sinar terang berkelebat di depan matanya, tahu dua Rasul Penembus Dada sudah menggenggam sebilah cundrik yang tajam mengkilap. Entah sudah berapa banyak jiwa kaum persilatan yang sudah melayang di bawah cundrik ini. Tanpa terasa tubuh sumabing merinding sendirinya, namun rasa takut ini hanya selintas saja berkelebat dalam benaknya, rasa angkuhnya malah timbul dan berkobar semakin besar. Hawa murni pelan dua dikerahkan dan dihimpun di ujung jari di mana cincin iblis lantas memancarkan cahaya terang yang menyilaukan matu sejauh dua tombak lebih. Kata Rasul Penembus Dada dengan nada rendah dan berat, benar dua kita harus menyabung nyawa benar, sampai mati baru berhenti, kalau bukan kau yang mati biarlah aku yang gugur, suasana semakin tegang melingkupi sanubari dua lawan yang tengah berhadapan hendak menyabung nyawa. Inilah pertempuran yang menentukan mati atau hidup. Sumabing, turun tanganlah bentak Rasul Penembus Dada suaranya parau. Kau adalah wanita, sahut sumabing bersikap tenang, sudah seharusnya kau lah yang turun tangan dulu keparat, jangan kau main lagak dan main takabur, di tengah suara bentakannya ini. Rasul Penembus Dada sudah menggerakkan cundriknya secepat kilat menusuk ke dada sumabing. Bagai bayangan setan sumabing berkelebat menghilang secepat kilat, begitu menggeser kedudukan cahaya sinar cincin iblisnya juga turut disapukan. Teng cahaya sinar cincin iblis bentrok dengan cundrik Rasul Penembus Dada sehingga mengeluarkan suaranya ring. Kontan sumabing rasakan tangannya kesemutan, serta merta tubuhnya limbung dan terhuyung dua langkah. Ini membuktikan bahwa latihan lewekang Rasul Penembus Dada masih lebih hunggul dari kemampuannya. Sekali mengayun tangan, cundrik di tangan Rasul Penembus Dada terbang bagai motor menerjang ke arah sumabing. Berulang dua sebelah tangan sumabing bergerak membuat lingkaran dua besar kecil, maka semakin kuatlah pancaran sinar cincin iblis di jarinya itu, seketika timbulah berlapis gulungan bunga berkilau laksana bentuk gunung. Sebenarnya di pangkal pegangan cundrik Rasul Penembus Dada ada terikat benang sutra halus dan kecil yang menggubat di pergelangan tangan Rasul Penembus Dada, maka itu cundrik ini bisa ditarik ulurkan sesuka si pemakai. Sinar tajam yang dingin dari cundrik ini juga tidak kalah seram dan menyilaukan metu dari cahaya senjata lawan, di mana dua sinar cahaya saling bentrok terdengar pula suara kerang. Kerang berulang sampai beberapa kali. Kira dua sepeminuman teh kemudian, lambat laun tenaga murni sumabing semakin kewalahan menghadapi keuletan musuhnya. Malah pisau terbang musuh semakin lincah dan ganas mengancam setiap lubang kelemahannya. Tiba dua terdengar sebuah bentakan nyaring, disertai angin pukulan yang dasyat, cundrik terbang Rasul Penembus Dada lagi dua melesat tiba pula mengarah hulu hatinya. Bahna besar tenaga pukulan tangan Rasul Penembus Dada, sumabing kena terdesak di bawah angin, tubuhnya sempoyongan beberapa tindak, cahaya sinar cincin iblis juga semakin guram. Sambil perdengarkan lengking tawanya, Rasul Penembus Dada melejit menubruk maju. Tidak kalah cepatnya sumabing bergerak menyingkir. Dalam gebrak yang susah diikuti oleh pandangan mata ini, lagi dua cundrik terbang Rasul Penembus Dada sudah terbang. Berputar dua, dua tombak sekelilingnya terkekang oleh angin puyuh yang membumbung tinggi ke angkasa. Tipu serangan ini boleh dikata lihai dan sangat ajaib. Betapapun menakjubkan gerakan bus yang sinhoat agaknya kali ini susah dapat lolos keluar dari kurungan angin puyuh yang bergelombang tinggi ini. Seret di susul keluhan tertahan mulut sumabing, tahu dua punggungnya sudah tergores luka mengeluarkan darah sepanjang setengah kaki, darah kental segera membasahi tubuhnya. Rasul Penembus Dada menarik kembali serangannya, dan menegaskan, Sumabing, pertanyaanku yang terakhir, apa hubunganmu dengan aliran bus yang sinlimetus sumabing melotot membara dan buas bagai metu binatang, bentaknya beringas, apa pedulimu sambil membentak lagi dua ia kembangkan gerak bus yang sinhoat. Gerakan kelit dipertunjukkan sedemikian hebat sekuat kemampuannya, begitu cepat ia bergerak mengitari Rasul Penembus Dada, lalu dalam suatu kesempatan ia kerahkan seluruh kekuatannya di kedua tangannya dan beruntun lancarkan tiga kali serangan berantai, setiap serangan pukulannya mengandung kekuatan kiyuh yang sin keng. Belang sambil menguak seperti orang hampir muntah kelihatan Rasul Penembus Dada terhuyung beberapa tindak, kedok putih di mukanya seketika berubah merah darah. Sejak sumabing menarik napas panjang terus bergerak lagi menubruk ke arah musuh. Hampir dalam waktu yang sama, Rasul Penembus Dada juga berkelebat maju menyerang. Gerak-gerik kedua belah pihak boleh dikata hampir sama cepatnya. Kontan terdengar dua kali pekek tertahan. Tampak Rasul Penembus Dada terpental satu tombak lebih. Sedang lengan kanan sumabing lagi dua tergores. Luka panjang, darah memancur bagai air ledeng, tubuhnya juga limbung hampir roboh. Inilah pertempuran antara mati atau hidup yang jarang terjadi sehingga menciupkan nyali dan menyedot semangat orang. Begitu mendapat peluang untuk mengatur napas dan jalan darahnya, segera Rasul Penembus Dada mengayu dua cundriknya dan setindak demi setindak mendesak mendekati sumabing. Derap langkahnya yang berat dan tenang seumpama irama pengantar kematian yang menyeramkan dan menakutkan. Berulang kali sumabing mengalami luka berat, ditambah cincin iblisnya menguras tenaganya terlalu besar, maka keadaannya saat itu sudah bagai pelita yang sudah hampir kehabisan minyak tinggal tunggu waktu saja. Melihat Rasul Penembus Dada yang setindak demi setindak semakin dekat, hati kecilnya semakin tenggelam dalam bayangan kematian. Sekali lagi dia menghadapi kematian. Sesaat sebelum sumabing ajal ditembusi cundrik musuhnya, tiba dua sebuah bayangan manusia melesat mendatangi dengan kecepatan seperti bintang jatuh dari arah rimba sebelah samping sana. Siapa kau reaksi Rasul Penembus Dada sangat cepat, baru saja bayangan itu berkelebat dia sudah membentak keras. Akan tetapi bayangan itu bergerak sedemikian cepat, sampai waktu untuk orang berpikir juga tidak sempat lagi tahu dua arus gelombang puyuh sudah melingkupi seluruh tubuh Rasul Penembus Dada, sedemikian hebat dan besar kekuatan angin ini melanda benar dua sangat mengejutkan. Rasul Penembus Dada insaf dengan tubuhnya sendiri yang sudah terluka beberapa kali ditakan kuat bertahan dari serangan angin puyuh ini, secepat kilat ia berkelit menyingkir. Jauh. Bertepatan dengan itu, begitu menyentuh tanah bayangan itu lantas melenting lagi dan tahu dua sudah menghilang. Bahwasannya Rasul Penembus Dada adalah tokoh kosen yang jarang dicari tandingannya, tapi toh dia sendiri tidak melihat tegas apakah bayangan itu adalah seorang laki dua atau seorang wanita. Tahu dua bayangan Sumabing sudah menghilang dari tengah gelanggang. Bayangan itu dapat menggondol pergi Sumabing sedemikian gampang dari hadapan Rasul Penembus Dada. Betapa tinggi kepandayan ini benar dua susah dibayangkan. Sekali membanting kaki tubuh Rasul Penembus Dada melejit tinggi terus mengejar. Sementara itu, Sumabing hanya merasa tiba dua pandangannya kabur, dan belum ia paham apa yang telah terjadi. Tubuhnya sudah terangkat tinggi terus di bawah terbang, di susul jalan darahnya tertutup hilanglah kesadarannya. Entah sudah berselang berapa lamanya, waktu siuman ia dapatkan dirinya rebah di atas sebuah ranjang yang empuk dengan seprei yang tersulam indah, kamar ini sedemikian mewah, megah dan indah seolah dua dirinya berada di istana raja. Keruan kejutnya luar biasa, bergegas ia melompat bangun. Di mana pandangannya menjelajah, hampir dua dia tidak percaya akan apa yang telah dilihatnya, berkali dua ia kucek dua matanya, namun pandangan dihadapannya tidak berubah. Saking heran dan kesema mulutnya melompong dan tak tahu ia apa yang harus diperbuat. Di tengah sana di belakang sebuah meja yang membujur panjang duduk seorang tua yang jenggotnya sudah putih menjulai sampai di perutnya, kepalanya mengenakan mahkota kebesaran, wajahnya kering berwibawa. Di kiri kanan di pinggir meja panjang di atas kursi yang berlapiskan kulit harimau Masing dua duduk seorang tua berjubah indah berikat kepala, tangan mereka masing dua mencekal sebuah lencana panjang terbuat dari gading gajah. Berturut dua di bawahnya duduk atau berdiri tidak menentu beberapa orang tua muda puluhan orang banyaknya. Pelan dua pandangan matanya teralihkan ke atas tubuh sendiri, lagi dua bergetar hatinya. Kiranya pakaian yang dikenakan kini sudah berganti baru dan serba mewah. Terang ia masih ingat dirinya tergores luka dua tempat oleh cundrik rasul penembus dada, lukanya itu sangat berat. Namun pada saat itu sedikitpun ia tidak merasakan lagi kesakitan. Apakah ini bukan mimpi atau khayalan? Tidak. Dia masih ingat tiba dua dirinya disambar oleh sebuah bayangan. Ditimang dua agaknya dirinya sudah tiba di sebuah istana, dan orang tua yang berduduk di tengah itu terang adalah seorang raja. Tapi, apakah semua ini mungkin? Ruang istana ini cukup besar, meskipun ada puluhan orang turut hadir, tapi suasana sedemikian hening lelap bagai berada di tengah alas pegunungan. Sinar lampu terang benderang bagai di siang hari, sekali lagi ia angkat kepala menyapu pandang orang dua dalam ruang istana itu.